Pertama-tama kita lumuri 200 gram ikan kakap fillet potong panjang dengan setengah sendok teh air jeruk lemon, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh merica bubuk. Diamkan selama 10 menit. Gulingkan ikan kakap ke bahan pelapis berupa 100 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan tepung sagu, seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, dan setengah sendok teh garam. Angkat, celup ke satu putih telur kocok lepas, angkat kembali, gulingkan lagi ke bahan pelapis, goreng sampai matang. Untuk mie-nya, tumis 1 siung bawang putih cincang halus sampai harum. Masukkan 100 gram mie telur rebus dan setengah sendok teh piter seli cincang. Aduk rata. Untuk tumisan asam manisnya, tumis 2 siung bawang putih cincang halus dan setengah buah bawang bomba iris sampai harum. Masukkan 1 buah cabai merah besar iris dan 100 gram nanas potong kipas. Aduk sampai layu. Tambahkan 6 sendok makan saus tomat. Aduk rata. Masukkan 300 ml air, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Masak sampai mendidih. Kentalkan dengan larutan tepung sagu yang terbuat dari setengah sendok makan tepung sagu dan setengah sendok makan air. Masak sambil diaduk sampai meletup-letup. Tambahkan 1 batang daun bawang dan setengah sendok teh air jeruk pemon. Aduk rata. Sajikan ikan goreng diatas mie. Siram dengan tumisan asam manis.